Hal itu diungkapkan Mohaimin Iskandar bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Untuk Kesatuan saat menghadiri solawat akbar, peringatan maulid nabi bersama Habib Sheikh bin Abdul Qadir Asgaf di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Mohaimin mengaku belum dapat memastikan siapa tokoh dari Nahdlatul Ulama yang akan turut berjuang dalam memenangkan suara di Jawa Timur. Nama Kofifa Inder Parawansa, Gubernur Jawa Timur, juga disebut untuk memenangkan suara di kawasan Jawa Timur. Mohaimin Iskandar optimis meraih suara terbanyak dan menang di Jawa Timur meski belum ada tokoh NU bergabung bersama Koalisi Perubahan Untuk Persatuan. Kita lihat saja sampai hari ini belum ada tokoh NU selain saya yang sudah pasti. Nah kita tunggu bagaimana di posisi-posisi yang lain ada atau tidak kira-kira tungguan. Saya enggak tahu, kita tunggu. Kita enggak tahu apa yang... Saya enggak ada rencana tapi kita lagi diskusi penuntasan para kandidat tim pemenangan. Kira-kira pada akhir bulan ini harus tuntas sehingga nanti pendaftaran bulan depan sudah dengan tim pemenangan. Untuk aktiennya sudah dapat campungan belum disukai? Belum. Masih kita inventarisir semua tokoh-tok konusional dan tentu harus ada kesediaan beliau-beliau. Apa kesediaan nggak mungkin kita campungkan. Mohaimin Iskandar menambahkan, tim internal Partai Kebangkitan Bangsa telah melakukan survei hingga mendapatkan polling bahwa pasangan Anis Amin mendapatkan suara terbanyak pada pemilu Februari tahun 2024 mendatang. Bu Cianto Primadi, CTV